Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhayu, Salam Kebajikan bagi kita semua Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato UE Metro 2023 Dan yang saya sayangi dan saya cintai para audiens yang mendengarkan pidato saya pada hari ini Marilah kita tanjatkan, puji dan juga syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa Karena dengan rahmatnya kita dapat berada dalam keadaan sehat pada hari ini Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Pemimpin Saudara-saudara sekalian, apa yang Anda fikirkan ketika mendengar kata pemimpin? Apakah pemimpin yang dapat mengontrol rakyatnya atau pemimpin yang selalu terselimuti oleh janji-janji yang tidak kerealisasi? Pada keadaan saat ini, di mana dalam beberapa waktu akan diadakan pemilihan umum yang direncanakan terjadi di awal tahun 2024 Tentu saja saudara-saudara yang telah memiliki hak suara mulai menganalisa para calon-calon pemimpin Terutama dalam pernyataan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Agus Melans Mengatakan bahwa komposisi pemilih pada 2024 didominasi oleh kelompok usia muda Kelompok ini diperkirakan sebesar 60% dari total pemilik suara sah Maka dari itu tentu saja nasib bangsa Indonesia ini 5 tahun ke depan ditentukan oleh para remaja dari hasil pemilu ini Saudara, bila kita membicarakan bagaimana pemimpin yang ideal untuk bangsa ini Maka sesungguhnya pemimpin dapat dikatakan pemimpin yang ideal Bila ia dapat menyesuaikan dirinya dengan wilayah yang dipimpinnya Apa itu pemimpin ideal? Pemimpin ideal adalah pemimpin yang memiliki keseimbangan untuk dapat menentukan pilihan yang didahulukan Dan memiliki keseimbangan antara rakyat dan negaranya Dan mampu menjaga kondisi lingkungannya agar tetap kondusif Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu untuk mengontrol dirinya sendiri dan juga lingkungannya Sebagai warga masyarakat sudah kewajiban kita menjadi selektif Terutama dalam memilih pemimpin bangsanya Siapa yang tidak mau mempunyai pemimpin bangsa yang ideal? Tentu saja tidak ada yang mau Maka dari itu saya mempunyai beberapa rangkuman kriteria pemimpin yang ideal Apa itu? 1. Pemimpin yang dapat menarik hati rakyat Dalam arti pemimpin ini mampu mempengaruhi hati rakyatnya untuk dapat menyukainya Tetapi tidak dengan suap Melainkan dengan personalitas dan hasil kinerja yang baik 2. Pemimpin yang dapat menggunakan haknya dengan bijaksana Sebagai seorang pemimpin terutama seorang presiden Tentu saja mempunyai hak yang cukup untuk dapat mengontrol lingkungannya Maka dari itu perlu sikap yang bijaksana untuk dapat menggunakan hak itu dengan sebaik mungkin dan tidak menyalahgunakannya 3. Pemimpin yang tidak anti kritik Dalam pemimpin tentu saja ada kelebihan dan ada kekurangan Maka dari itu tidak adalah manusia yang sempurna Sebagai seorang pemimpin mendapat saran dan juga kritik dari masyarakat yang dipimpinnya merupakan hal yang lumrah Tetapi di sini dapat dilihat bagaimana sang pemimpin menanggapi kritikan tersebut Maka dari itu, itulah 3 sifat yang telah saya rangkumkan mengenai pemimpin yang ideal Terdapat kata-kata bijak menurut Insinyur Swekarno Janganlah engkau melihat masa depan dengan mata yang buta Gunakanlah masa lampau sebagai kaca bengala daripada masa depan Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Pengalaman-pengalaman terdahulu dapat digunakan untuk membuat masa depan yang lebih baik Mari wujudkan Indonesia yang maju dan makmur dengan Dengan mewujudkan pemilu 2024 yang anti-golput Generasi muda anti-golput demi Indonesia maju Sedemikian pidato yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya minta maaf Semoga pidato ini dapat bermanfaat bagi para pendengarnya Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton